DPR RI telah menyetujui pengesahan Laksamana Yudho Margono sebagai Panglima TNI dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlimen Senayan, Jakarta, Selasa 13 Desember. Saat ini, Laksamana Yudho Margono menunggu untuk dilantik oleh Presiden Joko Widodo. DPR RI telah menyetujui pengesahan Laksamana TNI Yudho Margono sebagai Panglima TNI dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlimen Senayan, Jakarta, Selasa kemarin. Selesai rapat paripurna, Laksamana Yudho Margono mengatakan bahwa langkah pertama yang akan dilakukannya adalah memanggil seluruh kepala staf angkatan TNI terlebih dahulu untuk mendiskusikan langkah-langkah kedepannya. Namun saat ini, Laksamana Yudho Margono menyebut masih menunggu untuk dilantik oleh Presiden Jokowi. Agar bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai Panglima TNI, serta akan meningkatkan program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sementara itu, DPR RI berharap kedepannya kinerja TNI akan semakin baik dan dalam menjalankan tugasnya bisa semakin amanah demi masa depan seluruh rakyat Indonesia. Dan tentunya kami menunggu untuk dilantik oleh Presiden, setelah itu tentunya kami akan melaksanakan tugas-tugas sebagai Panglima TNI. Dan seperti yang kemarin saya sampaikan, saya akan melanjutkan dan tentunya juga akan meningkatkan hal-hal yang sudah ataupun program-program yang sudah dilaksanakan oleh Pak Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa. Dan ke depan, sesuai dengan fit dan berbatas maupun gendak rakyat yang kemarin disampaikan pada saya, nanti sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya, fungsi Panglima TNI akan saya laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Adapun pengangkatan laksamana Yudho Margono sebagai Panglima TNI adalah untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa purna tugasnya. Dan tentu saja DPR berharap bahwa ke depan kinerja dari TNI akan semakin baik, menjalankan tugasnya secara amanah dan memperkuat, memperbesar dan menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Dan mengayomi serta bisa membuat negara serta rakyat Indonesia semakin baik ke depannya dan bukan hanya untuk masa depan TNI, tapi juga masa depan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rapat peripurna kali ini, DPR RI pun sudah menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Andika Perkasa. Indra Saraswati dan Ardi Syarial, Garuda TV, melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!